Satres Krimpol Sekpasean menangkap pelaku penggelapan mobil di pantai desa Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan, Madura, Senin, 24 Januari 2002 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat mengamankan pelaku berinisial S ini, Satres Krimpol Sekpasean dibantu Satres Krimpol Res Pamekasan. Pelaku tersebut merupakan seorang pria berusia 47 tahun, warga Tamberu Agung, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan. Kasih Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Diah menjelaskan, S ditangkap lantaran menggelapkan satu unit mobil Avanza warna silver metallic keluaran tahun 2008, berplat nomor DK1106E. Pelapor, Jama Adi, 45 tahun warga desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean, Pamekasan ini, melaporkan penggelapan mobil milikinya pada 25 Juni 2021 lalu ke Polsek Pasean. Modus S, sebelum menggelapkan mobil milik Juma Adi ini, mulanya datang ke rumah korban dengan alasan menyewa satu mobil Avanza. Saat itu, antara pelaku dan korban menyepakati akad sewa mobil per bulan senilai 3 juta rupiah. Mulanya, pada Desember 2020 lalu, pelaku sering menyewa mobil milik korban, dan saat itu membayar sewa per bulan cukup lancar hingga Maret 2021. Namun, pada bulan berikutnya, pelaku tidak membayar uang sewa mobil tersebut terhadap korban. Bahkan, rumah pelaku sering didatangi oleh korban untuk menagih uang sewa mobilnya. Tapi, saat korban tiba di rumah pelaku, ia tidak ada di rumahnya. Bukan hanya didatangi ke rumahnya saja, pelaku oleh korban juga sering ditelepon untuk menagih uang sewa mobilnya, tapi tidak diangkat, kata AKP Nining Diah kepada TribunMadura.com. Saat korban mencari informasi, ternyata mobil miliknya telah digadaikan oleh pelaku ke orang lain. Terhadap orang lain, pelaku meminjam sejumlah uang dengan jaminan mobil milik korban. Sebelum S ditangkap, Polsek Pasean telah melakukan upaya pemanggilan terhadap terlapor sesuai prosedur hukum. Namun yang bersangkutan tidak pernah menghadap kepada penyidik. Terhitung hingga lima bulan tak menghadap, terlapor langsung ditetapkan sebagai DPO Polsek Pasean dalam kasus penggelapan satu unit mobil Avanza. Kini pelaku dikenai pasal 372 dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Terima kasih telah menonton!